Hehehe, dan bahunya terhubung sama apa yang lucu anak-anak. Kalian mau nunjukin. Oke weh, aku ngegambar matahari. Jennifer, lihat hiuku yang menakutkan. Kelihatannya sih bagus. Itu gak termasuk dalam tugas. Dikiranya kalian kreatif ya. Kalian akan kuberi tugas menggambar. Tempat apaan nih? Selamat datang di tantangan menggambar. Ah, hei Annie, lihat. Wah. Iya manis banget. Capit-capit kecilnya. Harus ngapain lagi nih? Aku gak ngerti. Entahlah. Terus apa? Hah? Waktunya dibatasin. Lebih baik kita mulai. Kepiting biasanya merah kan? Aku ada ide keren. Pasti bakal bagus. Aku belum pernah ngegambar kepiting. Waktuku hampir habis. Gimana dengan Annie? Catnya aja belum kutuang. Tunggu. Aku tahu harus ngapain. Cuma harus cerdik dikit. Hah! Kena kau. Seriusan deh. Gak sengaja. Berhasil juga. Hah! Tidak, tidak, tidak. Jadi makin parah. Sayang banget. Kasian deh kamu. Akanku balas ntar. Tapi, ini bisa dimanfaatin. Tara! Gak perlu sebel lagi. Jawabannya pas di depanku. Jari bisa jadi kuas terbaik. Aduh, waktu hampir habis. Gak masalah sih. Siap buat tunjukin hasilnya. Eh, punya muka sebagus itu. Bikinnya cepet lagi. Semuanya berkat jari-jariku. Hei, maaf ya. Jangan marah ya. Pengen rasanya punya jangkang. Selanjutnya apa? Oh, imutnya. Oh. Lihat peralatan seni ini. Keren banget. Wah. Aku juga punya. Eh, kita putar dulu. Dan biru. Artinya, tanpa tangan. Gak masuk akal. Harus kita lakuin. Kuas siap. Tanpa tangan. Aku ada ide. Pake aja semua warna. Toh gambarnya unicorn. Keajaiban dimulai. Awalnya akan kelihatan jelek. Percaya aja sama prosesnya. Rahanku capek. Tanpa tangan. Gak masalah. Wah, bukan itu yang kumau. Jadi kayak lumpur gini sih. Punyamu gimana? Caraku sih beda. Benda ini susah diatur. Oke, lanjut terus. Ini lebih berat daripada nge-gym. Punyaku bagus dan halus. Lihat garis-garisnya. Berhasil. Dan hasilnya? Sangat bagus kan? Indah. Seindah pelangi. Cakep kan? Oke, semua rakyatku. Aku pasti menang putaran ini. Oke, semua rakyatku. Kalian akan terdiam sebentar lagi. Begitu melihat perhiasan kerajaan ini. Wow, kilauannya. Digambar ya. Aku pasti bisa nih. Bikin gambar mahkota mah gampang. Monyet juga bisa. Seriusan, akan kutunjukin cara yang benernya. Ini semua tentang detail kecil. Lanjutin dengan perhiasannya. Merah delima segera datang. Tapi aku butuh yang agak nyata. Untung aku selalu bawa ini. Bagus. Tapi bisa ditambah glitter. Yang emas tentunya. Tenang, rencanaku pasti berhasil. Ayo. Kamu duluan. Oke. Gimana menurutmu? Cantiknya. Kamu bisa langsung pakai. Kok bisa? Aku suka banget. Sekarang punyamu, Ashley. Ini maskot aku. Agak mengecewakan. Tapi ini bisa membantu. Aku gak yakin soal ini. Cantik kan? Berani coba. Ngelukis hati gak akan sulit kan? Cuma dua garis melengkung. Aku udah lama gak gambar hati. Coba ulang lagi deh. Satu lengkungan di sini. Ah, kok jelek banget. Kenapa kanan kirinya gak simetris? Bakal makan waktu lama nih. Gimana kalau pakai garis kotak-kotak ini? Tiap kotaknya bisa kugambar kayak gini. Nah, setengahnya udah jadi. Sekarang giliran yang atasnya. Kalau warnanya beda, hasilnya lebih cakep. Dikit lagi. Keren kan? Lihat nih. Boleh juga gambarmu. Tapi yang itu, ini mah jantung, bukan hati. Menurutku, Matt yang menang di ronda ini. Asik. Kreatifitas gak cuma terlihat dari gambar. Udah selesai jogetnya. Karena kalian harus gambar guguk. Kayaknya seru nih. Mulai dari telinga dulu kali ya. Matt, kamu butuh bantuan. Nih, lihat guguk ini. Hah? Guguk? Gak usah lah. Oh, hei Ellie. Lihat guguk ini. Wah, iya kelihatan. Bentuknya mirip Rottweiler. Tinggal aku salin di sini. Lalu tambahin semua detailnya deh. Misalnya kalung guguk ini. Dan jangan lupa matanya yang imut. Lanjut ke hidung. Dan lidah yang panjang. Dan warna yang indah. Hah, dia berubah menjadi karya seni yang indah. Untung aku jago. Aku butuh bantuan nih. Mana bisa pakai ini? Aku ngapain bau robot? Yang bener aja. Ini dia yang kucari. Ah, guguk pintar. Juga ganteng. Oh, dia imut banget. Oh, tidak. Tunggu. Mana karya senimu? Punyaku udah siap. Inspirasi dari bu guru bagus, kan? Yeay. Tapi sekarang aku mau ngelus dia aja. Bulunya lembut banget. Aha. Brr. Oke. Tara. Yang ini beda banget ya kayaknya. Kok aku dapet seledri? Hmm, harumnya. Oh, gitu. Hmm, aku tahu. Tetap di situ ya. Shalku harus dilindungi nih. Proses dimulai. Hah? Tart dulu deh. Nih, aku cuma butuh ininya kok. Taruh cap di piring. Lalu siapin kanvasmu. Celuk batang seledrinya. Lalu tekan di atas kertasmu. Lihat, kayak bunga kan? Tindahnya. Aku baru bikin buket. Cantiknya. Jadi pengen nangis. Wah, ada apa? Aku berkreasi. Lihat nih. Aku masih lapar nih. Makasih. Mau? Tar. Tara. Yang bener aja. Aku gak seburuk itu kali. Lepasin. Hah. Uh-oh. Ah. Aku dulu. Oke. Speedo. Wow. Ayo buka, buka. Wah, kelas berat nih. Wah. Enggak. Aku ada ide yang bagusan nih. Hei, lihat. Siapa yang masukin kelinci? Wah, gimana cara bikinnya? Awas. Ada serigala, sobat kecil. Ah. Dan ini buat presentasi kita. Ini sih keren. Kamu emang berbakat. Yuhu. Hei, tunggu. Aku cuma ngomong pakai tanganku. Tunggu, ideku lebih bagus nih. Setelah mataku terbiasa, boneka bayanganku bisa kutuang di kertas. Tinggal arsir area kosongnya. Nah, udah ketahuan belum? Ini sahabat manusia dong. Dan sekarang tinggal tambahin warnanya aja. Kamu emang kreatif, Kevin. Aku gak dibutuhin lagi di sini. Kamu gak mau nyelesain punyaku. Kugaseniman gak pernah selesai. Lihat dan pelajari. Hei, udah laut kecil. Mau berteman sama bayi tupai? Dia jadi tetanggamu sekarang. Dan angka tujuhnya, kita balik ke laut. Dan yang terakhir, beruang teddy imut. Beres deh. Aku emang jago. Menurutmu, aku... Wah, ada yang capek nih. Bangun! Hah? Udah beres? Udah dong. Bagus. Kamu jawara kreatif. Picasso masa kini. Pose dulu. Aha! Brr. Oke. Tara! Yang ini beda banget ya kayaknya. Kok aku dapet seledri? Hmm, harusnya? Oh, gitu. Hmm, aku tahu. Tetap di situ ya. Shalku harus dilindungi nih. Proses dimulai. Hah? Ntar dulu deh. Nih, aku cuma butuh ininya kok. Hmm. Taruh cat di piring. Lalu siapin kanvasmu. Celuk batang seledrinya. Lalu tekan di atas kertasmu. Lihat, kayak bunga kan? Tindahnya. Aku baru bikin buket. Cantiknya. Jadi pengen nangis. Wah, ada apa? Waktunya tantangan terakhir. Ini dia. Kelinci. Ih, kelincinya lucu banget. Ini tantangan terbaik. Ayo mulai. Kelinci lucu bakalanku gambar yang paling imut. Aku butuh lingkaran di sini dan angka dua di sini. Bikin garis di kanan dan gambar telinganya. Terus bagian mata dan bulu matanya. Hidung kecil dan mulutnya. Imut kan? Sekarang badannya. Jangan lupa ekor dan kakinya. Kelinci butuh makanan untuk dikunyah. Wortel raksasa hanya buatmu, kelinciku. Wah, kelinci yang bahagia. Gimana cara gambar kelinci? Aku tahu. Apa? Curang. Pensilku patah. Untungnya aku punya pensil lain. Yang ini patah juga. Ayolah. Ah, nyebelin banget. Oke. Tenang, Annie. Pakai pensil besar ini aja. Gak mungkin pensil ini akan patah. Waktunya menggambar kelinci terbaik. Aku tahu pensil besar adalah solusinya. Waktunya habis. Tunjukkan gambar kalian. Sial, gambarku belum selesai. Baiklah, Annie dan Madison. Apa yang kalian gambar? Madison, kelinci yang luar biasa. Haha, Annie, apa itu? Itu bukan kelinci. Hahaha. Wow. Aw, kepala aku. Makanya jangan ngetahuin karya aku. Ah, terserah deh. Setidaknya kelinciku aman. Menurutmu apa tantangan berikutnya? Lihat sini. Tantangan ketiga telah dimulai. Oh, ini kayaknya sulit. Bintang susah buat digambar. Tunggu, ada yang lain dalam tantangan ini. Oh, topinya. Tunggu, kita harus apain topinya. Langsung balik aja. Tangan penuh seni sulap. Sekarang masukin tanganmu. Kamu duluan, Annie. Oh, wow. Spidol warna-warni. Ini keren. Aku suka, deh. Uh, aku juga mau. Ayo dong, spidol warna-warni. Tunggu, ini bukan spidol. Haha, kamu dapat kacamata aneh. Makanya duluan. Nona-nona, kembalikan topiku. Nih, Roberta. Madison, coba pakai kacamatanya. Oh, oke, deh. Apa-apa, Annie. Gimana bisa ngegambar? Gak mungkin. Ah, kacamatanya gak mau lepas. Gak, gak, gak. Kacamata itu bagian dari tantanganmu. Ah, baiklah. Bakal ku coba ngegambar bintang. Ini sulit banget. Dan mungkin bakal terlihat jelek. Syukurlah aku gak dapet kacamata. Waktunya menggambar bintang. Pertama, aku butuh garis berpotongan. Lalu mulai menyambungkannya. Semuanya kayak gini. Jangan lupa garis sisanya. Selesai. Waktunya mewarnai. Udah kelihatan nih, hasilnya pasti bagus. Mewarnai seru banget. Untung warnanya gak keluar garis. Hasilnya bagus banget. Bentar lagi selesai. Tinggal satu nih. Aku berhasil. Sempurna. Uh, waktu habis. Lepas kacamatanya ah. Oh, tidak. Gambarku jelek banget. Iuuh, Madison. Singkirkan. Ini bintang paling sempurna yang pernah kugambar. Luar biasa, Annie. Bintang yang sangat bagus. Curang. Perhatian. Siap untuk tantangan menggambar hari ini. Ayo, semoga seru. Monyet kecil imut. Kamu malah kayak gorilla. Ini sih gampang. Bentuk monyet kan unik. Gambarnya bagus sih. Tapi aku punya cara yang lebih keren. Begitu kerasmu terlipat, lipat sekali lagi di bagian bawah. Gambar deh bagian atas wajah monyetmu. Telinganya jangan lupa. Lalu gambar wajah imutnya. Setelah matanya beres, kasih alis sama hidung. Abis itu, gambar bagian bawahnya. Wow, isi juga celahnya. Gambarmu langsung jadi serem. Monyet ini agak kurang ramah. Jangan lupa diwarnain ya. Lanjut terus. Dikit lagi. Sekarang lanjut ke warna berikutnya. Mulutnya hampir jadi. Terus lanjut ke lidahnya. Lihat monyet ini. Gak serem lagi kan? Hei, imut gak? Mantap. Tapi jangan deket-deket. Oh, aku gak takut kok. Wow, aku halu ya. Ada gorilla raksasa di depanku. Sui! Dasar anak-anak. Seriusan deh. Serem banget. Mana monyet-monyet kalian? Punyaku balik imut. Lumayan untuk pemula. Sui! Taraaa! Hah! Ya ampun! Ronde ini kamu menang, Sui! Semangat terus ya, Matt. Oh! Siap untuk ronde kedua? Mari kita mulai! Berhenti di mana ya? Gunting? Agak ribet nih. Tapi aku udah dapet inspirasi. Mulai dari gagangnya, terus ke bilahnya. Ngaco nih! Mulai dari awal lah. Aku baru sadar gambar gunting sesuai ini. Pasti ada cara lain. Mungkin aku butuh ide baru. Kalau dari sini, kamu jadi mirip burung hantu. Aku tahu, aku cuma butuh sudut pandang baru. Ini bisa jadi mata. Sekarang, gambar sisa burung hantunya. Cuma dari gunting, bisa jadi gambar kayak gini. Dan untuk tubuhnya, gambar aja semaumu. Tambahin warna. Bisa jingga, coklat, pilih aja warna favoritmu sendiri. Ah, lihat matanya imut, jadi pengen ngomong. Semoga hasilnya bagus. Ahem, taruh pensilnya. Ampun, lumayan kan? Mirip gunting asli. Masa, makasih. Giliranku. Buruh hantu, gambarmu luar biasa. Kamu menang. Kreatifitas gak bakal ngecewain. Satu, dua, tiga. Dan, kita dapat kerang biru. Oh, aku suka kucing. Simsalabim. Ah, ayolah. Nah, kok bisa? Apa isinya ya? Koin emas? Kamu cobain deh. Ah, boleh juga nih. Hmm, aku ngerasa ada sesuatu. Ah! Kucing beneran! Ah, dia lucu kan? Namanya siapa ya? Yuk, kita namain marshmallow. Yaudah, tapi kok aku dapat ini sih? Aku tahu. Kupakai ngegambar kucing aja deh. Yang kubutuhin cuma setengah lingkaran. Lalu yang lain ngikutin. Udah kelihatan bentuknya kan? Gak nyangka bentuk simpel bisa jadi kayak gini. Dan tambahin warna dong. Tambah sedikit aksen lagi. Beres! Imutnya! Makasih ya! Wah! Oh, sayangku! Marshmallow! Kok kamu gak ngegambar apa-apa? Aku gak konsen tadi. Lihat kreasi kucingmu. Yah, ini malu-maluin. Ini karya terbaikku. Miau! Keren! Makasih! Belum dapat inspirasi, Brian. Simsalabim! Hah? Marshmallow! Saatnya kita putar lagi. Berhenti di mana ya? Oranya? Ini putaran kejutan. Aku gak ngerti. Aku tahu! Aku tahu! Alat pancingnya? Bukan. Eh, aku ngerti. Iya, Brian. Mobil kan? Bukan. Bukan mobil. Unicorn! Oh-oh. Ah! Aku bisa ngegambar unicorn. Aku kan punya banyak unicorn. Mereka favoritku lho. Hehehe. Cewek ini beneran ngefans berat. Keren kan? Eeeh. Oke, waktunya dimulai. Apa sih susahnya gambar unicorn? Cuma dengan banyak warna cerah. Dan spidol di atas plastik yang gak bakal kering. Jadi kalau udah, kamu warnain seperti ini. Dan tambah sedikit air, warnanya jadi saling menyatu. Tekan selembar kertas di atasnya. Jadilah efek yang indah. Dan apapun yang kamu gambar di atasnya, pasti keren banget. Tinggal diwarnain hitam aja. Lihat, warna hitamnya menonjol di antara warna lain. Rapi kan? Waktunya masih ada gak ya? Punya aku udah beres. Wow! Aku suka! Gambarmu gimana? Kamu belum gegambar, Madison. Alah, aku butuh hal kayak gini lagi. Enggak deh kayaknya. Oke, terserahlah. Hmm, kok dia jadi sedih? Nih, mau gambarku? Gak bakal ada kata cukup buat unicorn. Aw, indahnya. Yeti ngapain lagi tuh? Yes, pizza dong. Asik. Kalau ini sih lebih gampang. Mau nyari referensi dulu. Bagus nih. Salin bentuknya. Oke deh, pake sepidol ini aja gambarnya. Oh, ngerti-ngerti. Begini, P, I, Z, Z, A. Hmm, ada yang kurang deh. Oh, dibikin gini aja. Sambungin tiap hurufnya kayak gini. Tambahin topinya. Dan warnain. Yuk menang yuk. Aku lapar. Kejunya warna kuning. Lanjut ke sosis. Uh, udah waktunya penilaian. Waduh, baru juga mulai. Jadinya gini. Kan belum beres. Lihat nih Yeti, kamu suka gak? Yes, aku menang. Dapet pizza. Wow, jumbo. Lipet jadi dua dulu. Wow, bikin ngiler banget. Langsung gigit. Wow, Thomas, gigitanmu gede banget. Sampai di tantangan berikutnya. Donat pink empuk. Yang ini sih gampang. Duh, jelek banget. Ulang lagi aja. Ah, susah banget sih gambarnya. Pake bantuan ini mungkin. Oke, ukurannya segini. Gak mungkin, kekecilan. Wah, iya, aku tau deh. Pake kepalan tangan. Apaan coba? Bukan lingkaran tuh. Oh, kepala ku kan bundar. Pasti bisa kan? Wow, kalo aku sih, pake kertas terimin aja. Bisa kita bikin lingkaran kok. Asal sudutnya tepat. Donatnya warna coklat aja. Toppingnya warna pink. Pake corak dobel aja, biar realistis. Tapi, jangan lupa mesesnya. Beres, bagus juga. Oh, waktu kita udah abis ya. Eee, ini lingkaran kan? Iya gak? Yeti, ini donatku. Yes, Yeti suka. Udah ketebak sih. Wow, langsung dapet donat. Masih hangat. Lezat banget. Harusnya tadi minjem kepala aja. Harus gambar apa lagi nih? Oh, bunga. Oke, langsung aja. Tuh, lebih ribet dari gambar ikan. Lah, pake warna apa sih? Pinknya cantik juga tuh. Oh, jadi ini solusinya. berarti pake hitam aja. Gambarku pasti bakal bagus. Dia tuh ngapain sih? Jadi bingung deh. Kalau gambar bunga, aku sih jagonya. Gini bikin kelopaknya. Lanjut ke dalamnya. Makin cakep aja nih. Beres, lebih gampang dari yang tadi. Oh, waktunya habis. Nih, lukisan bungaku. Intuisiku kuat banget pas tadi gambar. Lihat gambarku, Yeti. Asik, dia suka gambarku. Guntum yang cantik. Cobain ah. Mersi. Mersi. Terima kasih telah menonton